Siapa sih sebenarnya Rehan Nao Falkus Haryanto? Rehan bersama dengan Lisa berhasil menorehkan prestasi luar biasa pada All England 2023, mereka berhasil masuk ke semifinal walaupun harus kalah di semifinal melawan monster ganda campuran asal China Zheng Siwei dan Huo. Sebelumnya, channel kami juga sudah membahas tentang Lisa Ayuku Sumawati. Oke tidak perlu berlama-lama lagi, berikut adalah biodata, profil, biografi, dan fakta terbaru dari Rehan Nao Falkus Haryanto. Rehan lahir di Bekasi pada 28 Februari tahun 2000. Usianya di tahun 2023 adalah 23 tahun. Ia memeluk agama Islam seperti keluarga besarnya yang lain. Ia merupakan anak dari pasangan Tri Kus Haryanto dan Sri Untari, sang ayah rupanya sosok pebulu tangkis legend Indonesia. Rehan Nao Falkus Haryanto memiliki bakat yang diturunkan dari sang ayah yang dulunya seorang atlet bulu tangkis di sektor ganda campuran dan ganda putra. Sedangkan ibunya, Sri Untari merupakan mantan pemain pelatnas PBSI yang pada tahun 1992 silam sempat menjadi juara Asia pada sektor ganda campuran bersama dengan Joko Mardianto. Rehan memulai aktivitas bulu tangkis sejak usia 5 tahun dan sejak saat itu, ia dibebaskan untuk memilih antara pendidikan formal atau bulu tangkis. Ia juga sering ikut ayahnya untuk berlatih hingga akhirnya memiliki kecintaan yang sama terhadap badminton. Rehan fokus menekuni bulu tangkis dengan masuk ke dalam klub bulu tangkis PB Jarum, bersama dengan pasangan ganda campurannya yaitu Lisa Ayuku Sumawati. Rehan Naufal Kusaryanto kemudian masuk pelatnas pada tahun 2022 lalu sebagai atlet ganda campuran tingkat utama, yang berasal dari pelatnas PBSI asal proyek provinsi. Kejuaraan nasional pertama yang diikutinya adalah Aztec Open 2014 untuk ganda remaja campuran dan berhasil menjadi runner-up. Semenjak saat itu, Rehan Naufal Kusaryanto hampir tidak pernah absen untuk ikut dalam setiap perlombaan. Kejuaraan dunia yang pertama kali dimenangkannya adalah Junior BWF 2017 dan ia berhasil menyabet medali perak, kemudian setahun setelahnya ia mengikuti Junior BWF 2018 dan keluar menjadi runner-up. Sementara dalam lingkup Asia, Rehan pernah meraih emas di Asia Junior Championship 2017. Sosok Rehan Naufal Kusaryanto semakin menarik perhatian banyak orang setelah dirinya berhasil keluar menjadi juara pertama di Hilo Open 2022 di sektor ganda campuran bersama Lisa Ayuku Sumawati mengalahkan ganda campuran asal Cina. Sebelum dipasangkan dengan Lisa Ayuku Sumawati, ia pernah dipasangkan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti dan juga pernah berpasangan dengan atlet cantik asal Jawa Timur Marshaila Giska Islami dan berhasil menyabet medali emas PON Papua 21. Sedangkan di sektor ganda putra, pemuda 23 tahun ini berpasangan dengan Pramudia Kusumawardana. Bagi yang ingin mengetahui aktivitas Rehan di Instagram, bisa follow akunnya yang sudah centang biru. Sekian pembahasan mengenai Rehan Naufal Kusaryanto. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!